Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa resmi mendukung pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Kofifah menempati posisi sebagai juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Teka-teki kemana Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa memberikan dukungannya dalam Pilpres kali ini akhirnya terjawab. Sepulangnya dari ibadah umroh, Kofifah langsung menyatakan akan mendukung pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kofifah mengatakan telah menghubungi Sekretaris TKN Nusron Wahid untuk bergabung dalam kepengurusan Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran sebagai juru kampanye nasional. Insya Allah, insya Allah, sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sebulan umroh, saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paselon nomor 2 dan saya siap menjadi jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti, jadi kalau kita turun ke apa wakub ini kan juti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Bergabungnya Kofifah ke Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran disambut antusias oleh Ketua TKN, Rosan Ruslani. TKN pun sudah menyiapkan SK untuk Kofifah. Dengan adanya Kofifah, TKN pun optimis mampu meraih 65% suara di Jawa Timur. Keputusan Kofifah ini sekaligus menjawab pertanyaan publik selama ini terkait arah dukungan orang nomor 1 di Jawa Timur yang sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One, mengabarkan. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid membenarkan bergabungnya Kofifah Indar Parawansa ke dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Kehadiran Kofifah dinilai dapat menjadi pendulang suara bagi Prabowo Gibran di Jawa Timur sehingga bisa menambal kekurangan suara di daerah lain. Setelah melalui proses rapat dan sebagainya, diskusi kanan-kiri, akhirnya TKN memutuskan beliau dimasukkan menjadi salah satu Dewan Pengarah. Yang Dewan Pengarah itu anggotanya adalah para ketua umum-ketua umum partai politik dan beberapa tokoh sentral. yang mengendalikan dan menjadi bahan pertimbangan serta membuat garis-garis program daripada TKN. SKN-nya sudah dibuat, namun SKN-nya mungkin akan efektif mulai tanggal 21 Januari. Jadi pas debat pertama mungkin Bilo sudah berani tampil pas debat keempat nanti, ya kan pas memasuki kampanye, tanggal 21 ya? Kampanye terbuka, disitulah beliau mulai kita memasukkan menjadi daftar TKN sekaligus menjadi jurkam nasional.